Pengurus IGTKI PGRI Tabalong menggelar acara peringatan hari ulang tahun ke-73 IGTKI. Acara tersebut diharapkan menjadi momentum agar guru-guru TK dan Pak Utse Tabalong lebih meningkatkan rasa disiplin serta kualitas mengajarnya. Hari ulang tahun Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Tabalong ke-73 digelar pada Selasa 22 Agustus 2023 di Gedung Auditorium Islamic Center Maburai Kecamatan Burung Budak. Hut IGTKI PGRI ke-73 terudah diri Bupati Tabalong Anang Safiani, Bunda Paut Tabalong Syarifah Siva Anang Safiani, dan Ketua IGTKI Kalimantan Selatan Nor Lailawati. Dalam sambutannya Nor Lailawati mengaku bangga di usia ke-73 tahun ini, IGTKI mampu menjalankan pembelajaran yang diprogramkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yakni Merdeka Belajar. Kalau guru TK itu sudah dulu Merdeka Belajar. Karena kami yang mengajarkan pada saat ini, itu sudah kita lakukan di sekolah kita. Sebelum anak belajar, kita bermain. Betul-betul! Ketua PGRI Tabalong Erwan Mardani ditemui usai kegiatan mengapresiasi pengurus IGTKI Tabalong yang kembali melaksanakan agenda rutin tahunan ini, terlebih semangat dan kekompakan antar guru TK Paut lebih meningkat. Harapan kami agar seluruh guru TK dan Paut selalu terus meningkatkan disiplin, rasa disiplin dalam hal pekerjaan, dalam hal tugas. Sementara itu, Ketua IGTKI Tabalong Zailani menuturkan, hut IGTKI PGRI Tabalong ke-73 menjadi momentum bagi guru-guru TK dan Paut untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Tahun 2023, kami mengadakan pelatihan bersama dengan Idwis di Jogja, itu sebanyak 10 kali kegiatan, Pak, selama setahun. Jadi setiap bulan diadakan kegiatan yang diikuti oleh perwakilan-perwakilan lembaga. Pada momen hut IGTKI PGRI Tabalong ke-73, Bupati Tabalong bersama Bunda Paut Tabalong melakukan pemotongan nasi tumpeng, lalu membagikannya kepada jajaran pejabat stakeholder terkait. Kemudian dilanjutkan pengumuman lomba yang diselenggarakan pengurus IGTKI Tabalong, yakni lomba melukis media celemek dan lomba penataan lingkungan main bermautan Lose Park. Pada kesempatan ini, Bunda Paut Tabalong menyerahkan bingkisan kenang-kenangan dari pemerintah Kabupaten Tabalong untuk pensiunan mantan pengurus IGTKI Tabalong, serta terakhir rangkaian acara ditutup dengan tari-tarian daerah dan menyanyi bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.